Anda menyisinkan Headline News, pemirsa untuk meningkatkan literasi serta jaringan pengawasan jelang pemilu yang akan berlangsung kurang dari satu bulan lagi Bawaslu meluncurkan mobil pojok pengawasan pemilu sebagai langkah menciptakan suasana damai dalam kontestasi pemilihan umum pada 14 Februari mendatang Bawaslu pada hari minggu kemarin melakukan penanda tanganan komitmen kampanye berintegritas di media sosial dihadiri oleh seluruh perwakilan partai politik, peserta pemilu, tim Capres-Cawapres Pemilu Koalisi Damai Gabungan Organisasi hingga perwakilan platform media sosial seperti TikTok Tidak hanya itu, Bawaslu juga meluncurkan puluhan unit mobil pojok pengawasan Nantinya mobil ini akan ditempatkan di beberapa titik prioritas seperti Jakarta, Banten hingga Jawa Tengah sesuai dengan tingkat kerawanan yang telah dipetakan Bawaslu Melalui mobil ini diharapkan mampu menambah literasi masyarakat jelang pencoblosan dan menjadi wadah awal aduan dugaan pelanggaran pemilu 2024 Kalau pejok pengawasan sejak pemilu tahun 2019 sudah hadir walaupun belum terlalu masif Nah saat ini kami masifkan di seluruh provinsi dan kabupaten kota supaya hadir pejok pengawasan tidak hanya di kantor Bawaslu tapi di ruang-ruang strategis misalnya ruang strategis itu apa? Ruang strategis itu adalah instalasi publik yang memang bisa diakses publik dengan mudah Nah itu saat ini sedang dimasifkan, berproses terus di Bawaslu Bicara baru mendapatkan informasi Download Metro TV X10 sekarang Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.